Terima kasih telah menonton Ilegal Fishing masih menjadi tantangan terbesar bagi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia Ada empat daerah rawan tindakan Ilegal Fishing di Indonesia Yaitu Laut Natuna Utara, Utara Laut Sulawesi, Selat Malaka, dan Laut Arafuru Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan garda terdepan melawan tindakan Ilegal Fishing Pusat Pengendalian menjadi pusat pemantauan seluruh wilayah perairan Indonesia Pusdal menghimpun semua informasi dan menjalankan setiap operasi Jadi kami memantau itu berdasarkan data VMS Vessel Monitoring System itu semacam perangkat Yang diwajibkan kepada para pelaku usaha untuk memasang di kapal perikanan di atas 30 GT Kali ini kapal asing ilegal terdeteksi memasuki wilayah perairan Laut Natuna Utara Petugas Pusdal memerintahkan tim air surveillance untuk melakukan validasi dari pemantauan udara Kita melakukan pemantauan itu beberapa hari menjalankan lebaran menggunakan pesawat udara Itu terdeteksi kapal ikan ilegal atau kapal ikan asing yang berbandara Vietnam Dengan adanya pesawat surveillance ini menjadi sarana atau tools yang kita gunakan untuk melakukan pemantauan Setelah dilakukan pemantauan datanya ada valid dan kemudian dilakukan intercept oleh kapal pengawas Jadi pada prinsipnya keberdaan air surveillance ini dalam rangka untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan penggiatan operasi pengawasan Data dan informasi itu dihimpun Baik yang berasal dari data intelijen, informasi-informasi dari pusat pengendalian Atau informasi lainnya itu kemudian dilakukan pemetaan Nah pemetaan itu sebagaimana kita ketahui pesawat ini kan punya fungsinya dua Yang pertama itu identifikasi, yang kedua itu validasi Nah yang identifikasi ini adalah operasi yang biasa dilakukan reguler Tetapi yang sifatnya validasi itu mengacu kepada data-data tadi yang ada Nah ketika data itu tervalidasi, terverifikasi dengan baik Maka didistribusikanlah hasil pemantuan udara itu ke kapal patroli Yang metabene menganut paradigma intercept tadi Selamat pagi Hari ini kita akan melaksanakan operasi laut di Natura Utara Rekarangan semua sesuai dengan hasil operasi Airborne surveillance yang kami peroleh beberapa jam yang lalu Untuk mempersingkat waktu, persiapkan diri kalian semuanya Segala sesuatu yang sudah siapkan semuanya Dan mental kalian sudah siap Siap semuanya? Siap! Pesek kami? Hiap! Kami dapat informasi dari Air surveillance sebelum lebaran Habis itu mengumpulkan data juga Ada informasi dari nelayan, masyarakat Bahwa itu ada kapal-kapal asing yang masuk di wilayah Indonesia Setelah mendapat laporan itu, kami langsung aksi Sorenya kami langsung bergerak Dengan tim, lapangan, langsung ke TKP Kita gunakan macan 01 Kep! Hiap! Tidak posisi kapal-kapal yang terpantau Ini posisi kapal yang terpantau BNK AISIS sama Air surveillance kita Ada di 110 Siap ya 110 Di atasnya 5 Siap! Di sini bawah ya Siap! Ini posisi ada kapal BNK 4, 2, 6 Siap! Ini yang paling dekat dengan kapal BNK Sebenarnya di nelayan sekalanya Tidak berlalu banyak Tapi kita ambil yang paling dekat di sini Siap! Kalau ini nanti lost Ya baru kita tarik ke atas di sini Siap-siap! Ini ke badan Ini ke badan Sudah kelihatan kebanyanya Oke Ini ke badan Pak Direku memberitahkan kami Langsung mengeluarkan SPT Surat Berita Gerak Nah disitu kami langsung di aksi Kami bergerak Target operasi pertama ditemukan Satu kapal berbendera Vietta Awak kapal pengawas segera menempati pos masing-masing dengan perlengkapan penjualan Kalian mana pengawas ini Kita main Kita main Kita main Kapal ini dia sempat melarikan diri Akhirnya apa? Kami sempat mengeluarkan Suara tembakan Peringatan Dan itu Semua itu naik Weeees Sama-anjang Weeees Sama-anjang Yang namanya pencuri mau ditangkap tidak mungkin langsung menyerahkan diri, pasti lari. Terus kalau dia buang tali, itu harapannya supaya kapal kita, kapal pengawas itu terjerat oleh tali itu dikena popeler. Jadi akhirnya kita tidak bisa bergerak karena terbelit oleh tali tersebut. Ketika mereka mau kita tangkap, mereka berusaha kabur, berusaha lari, berusaha melawan barangkali dengan melempar tali ataupun jaring. Itu upaya-upaya mereka. Tapi kami sudah pastikan bahwa anggota kami ini terdidik, terlatih. Bukan kita hebat tapi hanya terlatih saja. Bagaimana menghadapi situasi seperti itu, kita harus tenang. Kita harus yakin bahwa ini sudah potensi. Jadi utamanya yang dicari itu adalah Jumi, alat tangkapnya. Nah itu, jadi produknya yang dikejar-kejar itu produknya itu perikanan ya. Perikanan terutama perikanan untuk cuminya. Jadi kalau untuk di Laut Natuna Utara khususnya, itu memang karena perairannya luas. Terus kedua itu berifin terdari dengan negara-negara luar, tetangga kita. Terus alamnya juga produknya tinggi, terutama ikan-ikan, baik itu yang di permukaan atau sampai yang di dasarnya. Seperti kejadian ini juga sebelum enam kapal juga kami menangkap dua kapal yang menggunakan alat tangkap garuk namanya. Itu alat tangkap yang ditarik dengan bentuk yang kita juga tidak pernah melihat. Baru ini kita menemukan alat tangkap baru yang operasinya pakai tarik di bawah. Kurang dari sehari, enam kapal asal piatan berhasil dibekukan. Operasi penangkapan dilengkapi dengan protokol kesehatan. Nah, itu kami bawa ke stasiun pes di Kapi Pontianak dari Natuna. Karena itu yang terdekat. Dan di sana kami akan lakukan proses hukum. Terutama kalau untuk awak kapalnya, ABK-nya, yang non-justicia itu juga berlakukan dengan manusiawi. Datang kita lakukan swab mereka. PCR loh, gak main-main. Kita PCR kembali semua itu. Supaya apa? Kita yakin bahwa nelayan yang kita tangkap itu jangan kita juga nanti malah menjadi impor virus ya, impor penyakit. Kita pastikan mereka sehat. Walaupun ada mereka sakit ya, kita perlakukan sebagian namestinya kita obat itu loh. Lepas satu mana? Yang sakit tuh. Dia enam. Oh, tiba di kapal kali? Lepas satu. Lepas satu. Menyampaikan informasi tentang tangkapan ini paling banyak di tahun ini. Di satu saat yang sama, kita bisa tangkap enam kapal. Seperti yang dilihat di belakang, banyak kapal asing mendekati Natuna. Begitu mereka masuk, kita tangkap saat ini kita dapat enam. Itu mereka mencuri itu dengan sangat-sangat merusak lingkungan. Besi-besi ini ditenggelamkan sampai dasar, lalu ditarik. Bukan satu kapal yang narik, dua kapal. Sampai dasar. Jadi bayangkan di dasar itu dikerus mereka. Karena melanggar, ada undang-undangnya, ada tindak pidana, perikanaan yang dilanggar. Jadi kita sidik itu, dengan tegas. Inilah kerja bawa. Lebaran pun kami hadir di laut. Kita pastikan bahwa laut kita harus kita jaga. NKRI ini benar-benar harus kita cintai. Sehingga sumber daya yang ada di laut, benar-benar bisa kita manfaatkan untuk anak susu yang kedepan. Terima kasih telah menonton!